Hai anak-anak nama tanganku sini sini kamera lah benar Allah sudah merekam Halo assalamualaikum sobat youtuber apa kabarnya kalian semua ya semoga tak kurang satu apapun baik di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ya semoga saja bermanfaat ini ini loh gimana caranya kita merawat dinamo mesin cuci nah ini adalah dinamo-dinamo yang sudah putus ya tidak berfungsi kembali dan ini apa ya nanti saya jelaskan ikutin saja videonya ya dan ini saya beli lagi yang baru nih karena dinamo-dinamo ini sudah rusak semua putus Hai karena putus jadi putusnya banyak jadi tidak bisa diperbaiki lagi terlalu repot akhirnya saya beli yang baru ya lebih baru lagi lumayan nih harganya hampir 600 ribuan lebih waduh ini mana nih nah baik ini dinamo yang baru lagi ya saya beli ya originalnya dari LG ya seperti ini penampakannya oke timbul pemikiran kalau membeli itu sangat sakit ya karena sangat mahal tinggal kita berpikiran gimana cara mencegahnya agar dinamo-dinamo ini dan dinamo-dinamo yang ini tidak cepat rusak sobat baik saya jelaskan dulu ya masalah dinamo permasalahan dinamo-dinamo ini ya dinamo ini putus Oke setelah saya coba saya beli diki ini putusnya di bagian bawah bahwa gulungan Oke yang ini ini ternyata putus di gulungan di bagian bawah ini juga putus gulungan di bagian bawah rata-rata putus tidak ada yang terbakar ya rata-rata dinamo-dinamo ini adalah dinamo pemeras semuanya putus di bagian bawah sekali jadi kita cari dulu penyebabnya kenapa sih bisa putus di bagian bawah sebelum kita masang yang ini ya nanti takutnya lagi putus lagi putus lagi putusnya tepat di bagian bawah juga Oke kita cari dulu penyebabnya baik kita akan jelaskan dulu kenapa dia putus di bagian bawah Oke kita cek lihat dulu ya mesinnya ya posisi mesinnya dimana baik Mas Bro ini posisi penampakan mesin cucinya ya Hai ini kita lihat nih ini aliran air semua nih ini air nih ya lihat kita lihat di bagian dalam ini tuh ada yang basah ya jadi airnya saking menggenang karena dari mesin apa cuci ini dari LG dibuat bolong-bolong seperti ini ya semuanya bolong-bolong nih oke ya tuh ada bolong-bolongnya ya saya nggak tahu fungsinya seperti untuk apa ya kalau untuk air yang menetes dari dalam untuk dibuang keluar saya kira nggak ada air dari sini kebocoran tidak ada sangat jarang sekali kebocoran terjadi pada mesin cuci ya Nah yang malah terjadinya malah ini air malah masuk ke sini Nah tuh memang basah ya masuk dari lubang-lubang kecil itu pori-porinya nah ini ya mesin pemeras ya ini sudah saya modip ini Oke ini ada lubang-lubang semua di bawah-bawah itu juga ada lubangnya jadi air ini kenangan air nih tuh dengan air ya Oh banyak sekali air yang belum sempat mengalir ya airnya belum sempat mengalir ke bawah eh ke lubang pembuangan ya jadi mengenang dulu di sini jat-jat itu nah bagian-bagian ini yang akan kita akal ini seperti seperti apa cara mengakalin supaya uap tidak ngalir ke sini kemungkinan besar menurut saya ini adalah uap air bercampur deterjen kan mengandung garam sedikit ya jadi menguap ke atas ke sini ya ke atas ya mengenai dinamo-dinamo itu nanti kita lihat dinamo-dinamonya ya seperti apa efek dari penguapan itu ya bentar kita kembali lagi ke dalam nih masa semuanya Oh 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 belum nanti hujan kalau hujan kan mesin ini kan di luar nih outdoor baik saya contohkan ya ini seperti ini ini adalah eh dinamo dari mesin cuci ya yang udah lama tidak terpakai tapi dia standby di luar ya dalam posisi outdoor ya lihat atasnya bagus nih ya samping kiri bagus ya baik nah ini sudah mulai ada karat kelihatan nggak nih karatnya karat semua dia kita balik Oh ini karatnya ini kan korosi nih berarti kan di bagian bawah ini ini ada yang lembab nih lembab terus menempel menempel di area seperti di sini ya ada lagi yang lebih parah nih ini eh ini karat semua ini selain nempel di sini airnya akan masuk juga uapnya akan masuk juga ke dalam sini jadi mengenai gulungan nih karatan semua nih nggak bisa lagi dipakai ya cuman untuk kepajangan aja nih ya ini aja sampai nggak bisa putar lagi karena terlalu lama didiamkan di luar padahal kalau diperbaiki sebelumnya udah bisa nih baik jadi dinamo sebanyak ini dikalikan saja sekitar 500.000 kan yang puyeng juga nih ini ini kan korosi semua ini ada korosinya bagian bawah ya ini ya ini ada korosinya sama seperti ini di bagian bawah juga ada korosinya udah mulai korosi buap-buap air masuk melalui bodi mesin ya dari bawah nanti menempel ke sini jadi kita akan tutup lubang-lubang pori-pori itu ya supaya mencegah penguapan masuk ke dalam mesin pencuci ya kita coba ya oke mas bro ya salah satu mesin cuci yang merusak dinamo pemerasnya udah saya bongkar begini penampakannya nih cara membongkarnya udah banyak video-video teman-teman youtuber yang lainnya nah lubang-lubang ini nih minimal lubang ini yang dekat dengan mesin pemeras ya yang dekat dengan dinamo ya ini 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 pakai apa kita gunakan aja ini ya untuk sementara kertas clipping ini kertas apa nih memaplastik ya nanti kita tutupkan semua ke sini kita buat emal dulu baru kita tempel pakai kabel tis saja dulu kita coba dulu ya mudah-mudahan berhasil oke jangan di skip-skip dulu saya potong-potong dulu ya sudah kita buatkan emal nih seperti ini nih ini kan lubang-lubang ini harus kita tutup ya meminimalisir penguapan dari ke atas ini nih seperti ini nih oke nah ditutup aja mas bro nah seperti ini oke ya biar penguapannya nggak nyampur-nyampur disini kita kita lem aja ya tapi apa harus posisi kering dulu nih disini mana nih lapang ringnya nih nggak ada dia terjadi ke vakumannya jangan sampai dia nguap melewatin ini coba kita cek tes Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya ya kita cobain dulu ini aja disini aja kita coba kita coba lumayan atau bisa jadi dikasih kabel tis ya seperti ini kabel tisnya diikat disini disini kita cobain juga yang ini masih ada basah kita coba kita coba kita coba nih jadi kita coba dulu cara yang seperti ini ya untuk menanggulangi penguapan nah tinggal yang satu ini nah jadi ada beberapa ventilasi yang kita tutup ya yang lainnya kita biarkan terbuka aja dulu katanya sip langsung di tekan nah coba oke nah jadinya seperti ini mas bro udah saya tutup semua ya pori-pori penguapan ya termasuk yang disini jadi kalau pun ada air yang masuk ke sini kemungkinan dia keluarnya lewat kaki-kaki ini ya tapi saya kira sangat jarang nih terjadi kebocoran ke arah sini karena karena pemeras juga ada cekungan ya diatasnya jadi kalau sil karetnya pemeras itu jebol air agak sulit sekali untuk jatuh ke sini karena lebih tinggi cekungan dari tabung pemerasnya ini 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 dinamo yang baru mas bro plastik putih disini untuk dudukan untuk bracket remnya gak ada jadi kita pakai yang lama ini yang lama nih ini bisa dilepas ini bukan cara digedor-gedor tapi di cukup gini aja nih tekniknya nih ini baik mas bro ya dinamo baru udah terpasang tapi dudukan putihnya ini gak ada memang bawaannya gak ada nih kadang-kadang kita kesulitan ya membuka ini ya kita congkel dari sini susah potong dari sini susah kalau dipotong nanti rusak kan iya kan nah begitu karena ini udah kejepit nih nih jadi yang ini nanti masuk ke sini gimana cara memutarnya sangat mudah sekali nih kita coba dulu ya ini ini diputar aja mas bro aduh lumayan kita pakai bantuan dikit ayo kita potong ayo kita potong gak bisa ya kemarin mudah nih ayo kita potong hao suruh dia muter kuat tangannya maju mundur pulak balik bisa nyangkut di sini oke bagaimana yang titik itu pindah ke sini titik itu pindah ke sini aman lewat di titik itulah tidak terkuat lagi sudah tidak bisa ya pastinya nih tidak biasanya lain-lain produksi oh koreapi pro ya biar dia melembut nah oke ya sobat jadi tidak ada nyengok tatu bergantung kekuatan oke mas bro ya untuk melepas ini kita tunuh kita bakal ya oke sudah sudah itu setelah itu bekas titik tadi kita masukkan saja ke sini nah masuk bukan perlahan-lahan aja ya nah alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah masuk ini gak ada jualannya saya tanya di LG untuk sebilaya Palembang tidak menjual benda putih ini jadi kalau rusak resiko anda baik sobat youtuber demikianlah oke sudah baik ya sobat youtuber demikianlah pengalaman saya untuk mencegah dinamo cepat putus makanya kita ber apa namanya itu mutu apa itu bersemboyan lebih baik mencegah daripada membeli makanya saya pasang ini dulu terus ada sisanya tadi ya saya buat seperti ini nah jadi biar udaranya gak kesini gak ke mesin jadi dia naiknya ke atas saja mudah-mudahan ya sobat youtuber doakan semoga ini berhasil dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya yang punya mesin laundry ya supaya dinamonya gak gampang putus gak gampang korosi jadi dialasin ya semuanya ya pori-porinya ditutup semua oke sobat youtuber semoga bermanfaat jangan lupa di share sama teman-temannya biar kita sama-sama membagikan hal-hal yang bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan bang siapa nama bang medon untuk merakit kembali mesinnya ya